Intro Hasil survei yang dikeluarkan Indonesia Survey Center ISC terlihat bahwa dukungan kepada Prabowo Subianto semakin masif jelang pendaftaran bakal calon presiden ke Komisi Pemilihan Umum KPU Dalam survei tersebut menyatakan elektabilitas Prabowo Subianto mengungguli Ganjar Prano dan Anis Baswedan Prabowo mendapat 42,3%, Ganjar Prano 33,1% dan Anis Baswedan 20,4% Peneliti ISC Hyrule Pane menjelaskan angka elektabilitas itu didapatkan dengan pertanyaan Jika pemilihan presiden dilaksanakan hari ini siapa calon presiden yang akan dipilih dengan simulasi tiga pasang calon? ISC juga melakukan simulasi head-to-head yakni jika pemilihan presiden hanya dihadapkan dua pasangan calon Berdasarkan jawaban responden ketika Prabowo dihadapkan dengan ganjar hasilnya Prabowo menang dengan skor 51,4% berbanding 39,2% Sementara ketika Prabowo dihadapkan dengan Anis Baswedan skor Prabowo juga lebih unggul yakni 55% berbanding 35,1% Selain itu, ISC juga mengukur pemilih dari latar belakang kelompok organisasi kemasyarakatan Sebanyak lima kategori yang disodorkan yakni Nadatul Ulama, NU, Muhammadiyah, Salafiyah, bukan Ormas Islam dan yang tidak bersedia menjawab Dari data yang disajikan ISC, mayoritas masyarakat yang berlatar belakang NU Cenderung memilih Prabowo Subianto dengan persentase 36,3% Sementara yang memilih ganjar sebesar 32,8% Dan yang memilih Anis 26,8% Begitu juga bagi mereka yang mengafiliasikan dengan Ormas Muhammadiyah Mereka cenderung memilih Prabowo Subianto dengan skor 34,4% Lalu yang mendukung ganjar 24,3% Sementara yang memilih Anis 33,1% Bagi mereka yang mengklaim sebagai kelompok Salafi Cenderung total memilih Anis Poswedan dengan persentase 100% Sebagai mana diketahui, survei ISC ini dilakukan dengan melibatkan 1.200 responden Yang tersebar pada 34 provinsi dalam kurun waktu 17 hingga 27 September 2023 Metodologi yang digunakan adalah Multi-Statch Random Sampling Dengan tingkat kepercayaan 95% dan Margin of Error sebesar 2,83% Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!